Menyalurkan Amanah Donatur, di hari ke-9 Ramadan, sebanyak 1.200 paket buka puasa disalurkan Muslimah Wahdah Pasangkayu, bekerja sama dengan Wahdah Inspirazi Sakat Pasangkayu dan Wahdah Peduli Pasangkayu. Penyaluran ini dilakukan di beberapa titik dengan sasaran, Pasangkayu 400 paket, Baras 125 paket, Dapurang 495 paket, dan Bambalamoto 100 paket, kegiatan yang sama dilakukan secara serentak oleh Muslimah Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 9 Ramadan, 1444 jiria. Tim Wahdah Inspirazi Sakat Pasangkayu bersama Muslimah Wahdah Pasangkayu dan Wahdah Peduli akan turun, membagikan paket iftor berbuka puasa di Kabupaten Pasangkayu. Dan Alhamdulillah, untuk Pasangkayu sendiri ada 4 titik akan dibagikan. Yang pertama, di Dusun Merambiau Desa Akok, Desa Karya Bersama, dan Dusun Taranja Desa Akok, dan sekitarnya di Kota Pasangkayu. Oleh itu, kami tak lupa mengucapkan syukur dan jazakullah kepada seluruh donatur, seluruh jamaah, dan kader yang telah memberikan sumbansi dan partisipasinya dalam kegiatan tebak iftor unsantara. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasangkayu sendiri tidak hanya menyalurkan paket nasi, sebanyak 200 paket es dan 100 paket kue juga disalurkan di area bundaran Kota Pasangkayu. Medikom Wahda Islamia Pasangkayu, Akbar Nasir, melaporkan.